Baik, teman-teman, selamat datang kembali pada selamat tanggal ini. Saya akan melanjutkan untuk bagian kedua. Tadi sudah saya bahas untuk bagian pertama. Saya sudah bahas 7 saham, analisa saham untuk hari ini dan besok, tanggal 27 November sama dengan besok 28 November 2023. Jadi saat saya bahas ini, sesi satu break. Belum dimulai, saya lanjutkan langsung. Pertama, sebenarnya bukan pertama, saham yang ke-7, yang ke-8. Jadi yang sesi pertama tadi, bagian pertama saya sudah bahas. BBB, kemudian Arto, BBNI, Telkom, BBRI, SGIR, dan MBMA. Kali ini saya bahas setelah untuk hoki. Hoki ini kalau kita perhatikan, sebelumnya dia sudah naik, kemudian hari ini dia masih bisa naik. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara mengenai ekor panjang ke atas, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up, kalau dia berhasil break out lagi ke atas. Jadi ini sudah saya sebutkan, naik ke atas 1.74, boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 1.84, tambah lagi. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Jadi bukan karena sudah terjadi, terus saya gambarkan enggak. Ini sudah saya sebutkan. Jadi kalau mau buy, naik ke atas 1.74, buy, naik ke atas 1.84, tambah lagi. Taget pas berikutnya di 220 dan 250. Itu untuk Samogi. Kalau kita lihat, ini kemungkinan kenaikannya masih cenderung potensial. 220 ke 250. Walaupun dia sudah naik tinggi. Apakah nanti jangan-jangan koreksi, Pak Sunar? Sebenarnya koreksi sih ada kemungkinan. Seperti ini, sebelumnya dia naik, kemudian di koreksi satu hari. Dia break out lagi. Ini naik tinggi, kemudian dia koreksi. Sampai dia beberapa hari, barusan dia higher high. Ini kalau yang belum punya, kalau yang mau buy on weakness, saran saya, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Mungkin nanti MA20-nya dipotong kurang lebih sekitar area 150-160. Jadi, itu yang mau tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu di area 150-160. Sebentar saya gambarkan di sini. Kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Itu untuk saham Hoki, sebentar. Saya hilangkan saja coret-coretnya. Jadi, di sini 150-160 itu yang buy on weakness. Kalau tidak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi, naik ke atasnya 196, hanya hari ini. Sesi satu break hari ini hanya sampai 196. Kalau sesi keduanya, dia naik ke atas 196. Yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, silakan. Target price-nya dia udah 20 dan 250. Atau yang sudah punya, kalau mau average up, silakan. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Tapi saya ingatkan, jangan sampai nanti berikor ke atas 196, tiba-tiba turun lagi, Anda menyalahkan saya. Enggak, karena saya follow the trend. Selama uptrend-nya masih bagus, kita akan masih bisa bully buy. Atau hold, seperti itu. Jadi, yang penting pasang 3 stop-nya atau stop-loss-nya. Karena saya itu follow the trend. Berikutnya untuk APLN. Hari ini dia rebound kencang, volume-nya juga naik. Apakah saatnya buy? Kalau kita lihat swing low-nya sebelumnya kan di area sekitar sini, 135. High-nya hari ini dia di 136, sesi satu. Ini kan masih sesi satu break. Strateginya kalau mau buy, sesi kedua ini, kalau dia berhasil naik ke atas 136, kita bully buy. Target price berikutnya di mana, Pak Sundar? Kita tinggal gambarkan saja sebelumnya, kira-kira area swing high-nya di mana. Ini kalau saya gambarkan, ini kan ada sekitar area konsolidasi. Kandilnya di sini. Ketika dia naik, kemudian dia pull back, testing. Maka takip berikutnya kurang lebih sekitar area 142. Setelah 135, 142. Kemudian berikutnya kurang lebih di daerah mana, Pak Sundar? Ini kurang lebih di daerah sekitar sini, 148. Kemudian saya gambarkan lagi di sini, kurang lebih sekitar 158. Naik lagi, kita boleh tambah lagi. Jadi, garis-garis yang saya berikan ini kurang lebih untuk acuan, untuk average up. Jadi, kalau naik ke atas 136 atau 135, kita boleh tambah lagi. Yang jauh punya atau kalau yang belum punya, bully buy. Naik ke atas 142, tambah lagi. Dan seterusnya. Nah, take profit-nya kapan? Take profit-nya adalah kalau kita gagal. Misalnya naik ke atas 148. Kemudian dia gagal, turun ke 146, 144. Kita borosan mulai jual, kurangi posisi. Turun lagi di bayar 142 atau 140, kita jual dulu sisanya. Take profit-nya seperti itu. Kenapa tidak? All in saja, Pak Sundar. Ini terus tenang saja, walaupun hari ini candle-nya bagus, volume-nya juga naik. Tapi setelah trend-nya sebelumnya, dia masih tendurung downtrend. Walaupun side-miss di bawah ini. Jadi, buy-nya bertahap saja. Kalau naik, kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun, jangan di average down-nya. Berapa seperti itu. Oke, berikutnya untuk Mari. Kalau kita lihat di sini, ini Mari juga volumenya meningkat, walaupun masih kurang. Memang kalau untuk catnya Mari ini kadang-kadang choppy banget. Artinya dia naik 2 atau 3 hari, kemudian dia merah berhari-hari. Memang istilahnya boleh dikatakan ini gorengan bandar. Saya tidak tahu kenapa kok naik tinggi. Tapi di sini kalau yang sudah punya, Anda pasang saja stop loss-nya di 62. Yang belum punya, kalau mau buy, naik ke atas 67 ya. Sesi kedua ini kita boleh buy. Taget pas berikutnya, kita akan gunakan acuan sehingga di sini, 75. Kemudian berikutnya lagi, kita pakai acuan di sini, 83 ya. Kalau dia naik ke atas 83, maka taget berikutnya sekitar 100. 100, naik lagi ya. Saya pakai acuan ini ya, 110. Ya lumayan lah. 100-110 itu 10 persen ya. Kalau naik lagi ya dia, tagetnya agak tinggi ya. 140-an ya. Jadi kalau di sini strateginya yang belum punya, naik ke atas 67, kita boleh buy, nyicil saja. Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi dia masih testing MA20-nya. Naik, kita tambah lagi atau average up. Mau langsung all in, ya sebenarnya sih nggak ngelarang. Cuma jangan lupa pasang stop loss-nya di 62. Tapi saran saya sih bertapa saja, nggak perlu terlalu agresif. Karena volumenya juga, walaupun meningkat, tapi masih belum ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MAPI, ini MAPI sudah pernah saya gambarkan garisnya. Jadi di inggrisnya, 1.745 sampai 1.940. Jadi ini kesempatan untuk buy. Memang dia sudah naik ya di tengah-tengahnya antara 1.745 dan 1.940. Yang mau buy weakness ya tunggu aja di 1.745. Atau nanti di MA20-nya ya. Jadi kalau turun, kita jangan langsung buy. Tunggu rebound, mantul ke atas, kita barusan buy ya. Untuk MAPI ya. Mau buy sekarang juga boleh, karena ini masih bagus ya. Jadi naik ke atasnya 1.515, kita buy target price berikutnya di 1.940. Kalau dia breakout lagi, maka target price-nya untuk MAPI ini masih bisa ke 2050. Masih peluang untuk 2 digit lagi ya. Untuk MAPI ya, kenaikannya. MAPI seperti itu cukup ya. Berikutnya SCMA. SCMA ini sebenarnya kalau kita perhatikan, dia itu sideways ya, sideways-nya di bawah. Ragenya itu antara 1.46 sampai dengan ini kalau high-nya sekitar 1.67. Sekarang posisinya di tengah-tengah, kalau mau buy boleh aja, volume-nya juga sudah mulai meningkat ya. MA5-nya dari volume-nya menaik. Ini belinya bertap aja, naik ke atasnya 1.5, harinya hari ini kan 1.59 ya. Sesi satu break ya. Sesi kedua nanti kalau naik ke atas 1.59, yang belum punya kalau mau buy silahkan. Atau kalau mau tunggu buy MAPI, ini jadi 1.46 ya untuk SCMA ini. Kalau dia naik ke atasnya 1.59, kita boleh buy yang belum punya, yang sudah punya tambah lagi average up, boleh target price berikutnya 1.67, kemudian ini 1.77 ya untuk target berikutnya. Jadi resistance itu bukan berarti kena resistance langsung jual. Enggak ya. Kalau kena resistance, kita tinggal pasang aja turning stop-nya 1 atau 2 level di BAPI-nya. Jadi kalau gagal, kita jual ya. Jadi naik breakout, kita boleh tambah lagi average up. Ini peluangnya masih bisa ke 1.95. Selama dia masih bertahan di atasnya 1.46, saya rasa sih ini masih ada peluang untuk breakout ke 1.67 ke atas dengan targetnya sekitar 1.95. Itu kurang lebih untuk SCMA-nya. Memang masih side-base di bawah ya. Jangan terlalu agresif juga. Kurang lebih cukup. Berikutnya SMRA. Jadi M&T property sudah mulai rebound. Ini breakout lagi ya. Dia high-nya sampai 6.30 ya. Tadi sesi 1. Jadi kalau sesi kedua ini setelah break ya. Ini kan masih break ya saat saya bahas ya. Tahun 27 November 2023. Kalau naik ke atasnya 6.30 untuk SMRA yang belum punya, kalau mau buy silahkan. Ini target price berikutnya lumayan tinggi juga ya. 6.85 ya. 6.30 ke 6.85 boleh ya. Lumayan ya. Nah kalau breakout ke atas 6.85, ini masih bisa ke sekitar 720 sampai 740-an ya. Ini saya gambarkan 7.25 aja ya. Pake acuan kurang lebih area swing high-nya kan di 7.25 ya. Sebentar. Ini swing high-nya di 7.40. Tapi ini saya pake acuan yang kurang lebih-nya yang agak kebawah sedikit ya. Karena antara tengah-tengahnya antara ini 7.40, kemudian ini di sini kan 7.15 ya. Kurang lebih 7.25. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 6.30, mau tambah lagi average up boleh, yang belum punya kalau mau buy silahkan ya. Seperti itu ya. Ini memang ada formasi yang terlihat seperti head and shoulder ya di sini ya. Jadi ini breakout ke atas. Kalau kita ukur dari cat pattern-nya ya, maka kemungkinan dari target price-nya ya. Jadi kalau kita ukur ini tinggianya dari cat pattern-nya, maka target price berikutnya kita bisa tinggal plot-kan aja ya. Tinggal kita copy-kan and paste-nya ke atas ya. Jadi untuk SMRI ini masih ada peluang untuk naik lagi lumayan ya, sampai 760-an ya masih bisa ya. Berdasarkan cat pattern dari ini tadi ya, head and shoulder tadi ya. Memang nggak persis banget ya. Jadi kalau bicara mengenai cat pattern itu nggak terlalu harus rapi seperti ini. Oh ini kan gini ya Pak Sunara, ada sik-siknya gini. Kalau secara keseluruhan ini menyerupai head and shoulder. Reverse ya. Head and shoulder yang kebalik. Jadi istilahnya reverse HNS ya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk SMRA, berikutnya satu lagi itu BSDI. Sebentar saya hitung ya. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi totalnya 14 ya. Ini yang ke-14. Ini BSDI sebelumnya sudah saya bahas di video saya ya. Jadi sebelumnya saya ada buat video. Yang nonton harusnya sudah tahu ya. Ini sebelumnya saya bahas mengenai BSDI mana ya. Ini ya. Jadi laba kuartal 3-nya dia naik 92 persen. Apakah sudah boleh buy ya seperti itu ya. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang rajin nonton harusnya sudah profit ya. Lumayan profitnya dan waktunya nggak lama juga ya. Terus sekarang saya nggak punya BSDI. Karena saya untuk properti saya buy-nya. Yang masih hold itu PTPP dengan P1 ya. Untuk BSDI saya belum punya. Saya juga nggak beli ya. Bukan berarti jelek nggak. Karena saya sudah punya pakuman ya. Terlalu banyak nanti. Nah ini naik ke atas 1110. Yang belum punya kalau mau buy silahkan. Atau tunggu buy on weakness di area sekitar 1050-an ya. Nanti kurang lebih mungkin MR20-nya kalau dipotong dari atas ke bawah. Kemudian harganya berhasil memotong kembali ke atas ya. Kemungkinan di 1050-an dikasih. Kalau yang mau buy on weakness. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 1110, kita buy target price berikutnya masih bisa ke 1200-an ya. Bahkan bisa ke high-nya sebelumnya di sini 1235. Hampir 10%-an ya. Kurang lebih seperti itu ya. Masih ada kemungkinan untuk naik. Nah yang sudah punya ya tinggal pasang aja. Tenggak pasang aja stop loss-nya. Kalau berikut ke atas 1110, tambah lagi ya. Average up ya. Mudah-mudahan berhasil. Karena sebelumnya paling tidak di sini 1180-an dikasih. Kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk BSDI. Saya rasa cukup sekian. Jangan lupa nonton yang part 1 ya. Karena ini totalnya ada 14 saham. Ini part kedua. Bagai kedua ya. Linknya ada di video resepsi bahwa ini. Yang baru-baru nganakan channel saham profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian di akhir video, saya doakan semuanya selalu sehat. Namai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.